Yo, balik lagi sama saya Peter di HP Channel Kali ini saya akan melakukan artboxing dan review Sodo Sodo itu mainan candy toy ya istilahnya Saya kenal mainan ini pertama dari Adi Marcus Thank you bro buat racunnya Saya gak tau ada angin apa Tiba-tiba dia ngirimin saya puluhan Sodo era Sowa Dan saya kelihatan bagus banget Dan detil banget sih Sodo ini Dan sejak saat itu saya cinta sama Sodo Kemudian dan harganya relatif lumayan murah dibandingkan SAF Mainan sejenis lain ya SAF dan lain-lain Sodo ini cuma berkisar 100 ribuan rata-rata Karena ada yang jual 150, ada yang jual di bawah itu 75 dan sebagainya Kita pokur rata anggap aja rata-rata 100 ribu Tergantung jenis Kamen Rider nya yang mana Dan kali ini saya mau review dan unboxing Kemarin saya pesen ada 2 macam Sodo Yaitu Kamen Rider Kaisa Tiga sih tempatnya Kaisa Akito Burning Form Sama Ini Nadri Akito Nah Nadri Akito ini saya beli di toko online namanya Marawa Dia ini Ini saya kemarin kebanjiran aja ya Jadi Dia terima kasih telah order di Marawa Shop Setiap 20% dari keuntungan Akan disalurkan kepada biaya-baya yang membutihkan Yang membutuhkan Jadi si Marawa Shop ini Menyumbangkan 20% dari penghasilannya untuk pihak-pihak yang membutuhkan Saya sempat chat sama orangnya disalurkannya ke masjid-masjid, gereja-gereja Ataupun korban-korban bencana Kayak yang Tanjir kemarin Baik sekali sih orangnya Dan ini saya Kalau teman-teman tahu Kalau beli Sodo Biasanya partnya dijual terpisah kan Kayak Sodo Kaisa sama Nadri Akito itu Mereka jual partnya sama Nadri Akito sama Kaisanya terpisah Terus Partnya ada sendiri Ini saya di Marawa Saya dikasih Wow Tempat bonus stiker mula Thank you Recommended Bisa di cek aja di Facebooknya nanti Marawa Marawa Hobby Shop atau Marawa Toys gitu Oke sekarang saya akan melakukan review yang ini dulu deh Yang ini karena lininya beda ya Jadi nanti akan saya gabungkan Saya barengkan Saya akan unboxing yang Nadri Akito dulu Nadri Akito Oke ini kotaknya gede Ini saya nggak tahu Nadri Akito itu masuk Sodo Ini Sodo ya Karena pemainan kayak gini Itu lininya ada banyak ternyata Saya sampai sekarang Saya penikmat Jadi untuk yang ini Saya cuma kolektor Tapi saya nggak Nggak mendalami Nggak mendalami Apa ya Sampai detil-detilnya sih Jadi yang saya tahu Ada Sodo Ada Sos Strip Do Ada Codo Dan segala macem Saya nggak tahu bedanya Ini kayak biasa Boxnya ya Ini boxnya lebih gede emang Akito Burning Form Saya beli ini karena Saya sudah punya Akito yang ini Nah Akito yang lain sih Saya belum punya Dan kalau motor Saya emang nggak koleksi Nah ini Oke di dalamnya Sebenarnya ada Ada instruksi Dan segala macem Cuma Balik lagi Kalau emang Kolektor Saya paling males Buka-buka bongkar Kayak gini Kita mau nyimpen itu Dalam kondisi yang bagus Sebaik-baik aja Nah ini Sodo Trinity itu Ya jatuh semua kan Sodo Trinity itu harganya sekarang Sekitar 100 ribuan Saya waktu itu beli masih Berkisar di 125 ribu Oke nanti saya akan review Khusus Ya Ricky kamu kenapa jatuh Mungkin mereka mau tidur Ya biarin Tidurin aja dulu Oke Jadi seperti biasa Ada Ada permennya Ini permen Permen karet Saya nggak pernah makan Tapi katanya Di Markus enak Jadi di Sodo ini Biar nggak nanggu Emang Agak sulit berdini Sodo ini Dia bisnya Tentu dari Tiga part Ada part badan Aksesoris tangan Sama kepala Jadi kalau kita mau Buka Kita harus potong dulu Disini Nah Kita keluarkan dulu Kalau saya sih Biasanya Yang part tangan ini Saya nggak pernah potong semua Saya cuma potong yang saya butuhkan Dia ada Pertangan sama ada Tempat stand untuk tangannya Jadi kalau misalnya kita ambil satu Misalkan Burning aja gitu Kita ambil tangan kanan deh Dengan kanan satu Yang ini Sama tangan kiri Yang menggenggam Kalau teman-teman ini lepas semua Teman-teman bisa pasang disini nanti Jadi Nggak hilang Untuk tempat Untuk stand berdirinya Nah Ada tempat stand berdirinya begini Tangan kiri sama tangan kanan Tuh Jadi nggak hilang Oke Sekarang kita akan pasang dulu yang Burning Agito Saya nggak tahu Sudu ini sekarang keluarannya Sampai mana ya Karena Saya sih terus terang Kepingin ngumpulin Ryuki yang 13 Rider itu Ini kepalanya Burning Agito Ini nggak dapat aksesoris ya Sebenarnya harusnya sih ada ya Aksesorisnya ya Coba dijual terpisah Biasanya Sodo kebukaan ini Nah ini Harusnya ada aksesorisnya sih Cuma emang Saya nggak sempurna suka Aksesoris-aksesorisnya gitu deh Karena suka sodonya aja Oke Seperti biasa Sodo ini emang Yang Ya Ya Kelihatan nggak Ini Matanya cacat Padahal barang MISB Ini ya Kalau misalnya Teman-teman Bayar Terus tiba-tiba Beli di seller Barangnya cacat Please jangan dimarahin Terus jangan minta balik duit ke sellernya ya Karena seller juga nggak tahu Itu barang MISB MISB itu mint in sealed box Jadi Emang belum pernah dibuka Jadi jangan minta Sama sellernya Minta ganti rugi Kasian sellernya Oke Seperti biasa Sodo ini Proporsinya paling bagus Di antara semua Saya sempat punya Hibiki Soda Soda Sama ini Ujah sih Ujah bukan dari lini Sodo Gitu Bisa dilihat Sendinya beda sih Tapi nanti kita akan bahas Di video lain deh Kalau Sodo itu sendinya kayak gini Gini Dan dia Untuk lututnya cuma ada satu sendi doang Detilnya bagus Detil Dadanya Detil sabuknya Warna dan catnya bagus Seperti biasa lah Kualitas Sodo Jadi Bagus banget Ini Burning Agito Welcome to the club Masih bisa berdiri nggak mereka Ya Pantai jatuh semua Burning Agito Welcome to the club Ini Kuga juga Udah punya Beberapa sih Cuma emang Nggak dipasang semua Mejanya Penuh Saya penasaran sih sama Ryuki Karena Pengen ngumpulin 30 rider Saya paling suka Solder Yang sekarang sih Sodo Lagi ngeluarin motor-motornya Cuma emang saya nggak seberapa suka motor Jadi nggak pernah beli motornya Punya Auto Fajin Punya Fais Juga saya jual kemarin Oke Nah Karena Agito Burning Agito kita Buka Sekarang kita akan buka yang Another Agito Another Agito itu kemarin Saya sempat beli yang custom Saya lupa belinya dimana Customnya bagus dia Customnya bagus Detil Dan catnya Emang nggak Sendilap sodo Tapi saya Suka yang kayak gini Cat-cat yang vintage-vintage gitu Nah ini Kalau yang aslinya Dia ada aksesori sayapnya Tuh Ini saya minggirin aja dulu Disini Kalau yang aslinya Dia punya aksesori sayap Dia punya aksesori sayap Yang saya udah dikasih free Karena saya beli Nether Agitonya ini Oke Sekarang kita akan buka Nether Agito Ade Markus Ini hasil racun kau lah ya Tanggung jawab kau Ada permainnya Seperti biasa Jadi sebenarnya sodo ini Konsepnya kita beli permain Dapat mainan gitu Tapi karena mainannya bagus Banyak orang akhirnya beli mainannya Permainnya nggak pernah dimakan Tapi kalau Ade Markus Suka makan permainnya katanya Ada Loh Oh Sialnya saya Ada dua macem Dan Oke Untuk yang nanya dragito ini Dia dapat tangan Ada sial lagi Ada dua macem sial Yang satu part terpisah Ada badan Dan kepalanya kita dapat dua Yang versi mulut kebuka Sama mulut keutup Oke Langsung buka aja Biar nggak Pesanaran Penanasanan Pesaranan Penanasan Penasaran Cuma niru-niru yang Hidup Sama niru-niru yang Sama niru-niru yang Menengkasarakan Nah Ini karena Sialnya udah ada Saya nggak akan pasang sial yang ini Oke Ini Customnya bagus sih Customnya bagus Kurang lebih sama Cuma emang yang versi customnya Lebih gede Ini Nadra Agito Saya akan pakai tangan yang Menggenggam Menggenggam aja semua deh Saya emang biasa cuma lepas Sepas satu biji aja tangannya Sisanya saya simpen Saya masukkan balik ke kotaknya Itu karena Emang suka nyimpen aja Kalau bahasanya orang Jawa itu Nyusuh namanya Ini sialnya Kita pasang Saya nggak ngerti Kenapa sial Dan segala macemnya Dijual terpisah semua ya Kayak Kamen Rider Knight saya Itu nggak punya sayapnya dia Seperti ini Cukup plug and play Kalau plug and play itu Kalau di bahasa Indonesia Kan cucuk dan mainkan Nggak itu bahasa Malaysia Ini masih agak kurang smooth Masih rekam nggak Jadi harus di Biar bisa dipasang disini sayapnya Sekarang kepak Oke sayapnya lepas lagi Lepas dulu deh Sekarang kepalanya Kita akan pakai Ciri khasnya Nadra Agito itu Mulutnya bisa kebuka Nah jadi Mulutnya kebuka Sip Nadra Agito Gagak banget sih ini Cocok-cocok Sama customnya Masih gedean customnya dikit Tuh Saya nggak ngerti customnya Ngambil dari lini mana ini Coba lihat Yang customnya ini Sayapnya dikasih kain beneran Jadi bisa melambai-lambai gitu Saya lupa Saya beli dimana ya Versi customnya ini ya Kalau misalnya ada seller yang Ngelihat Terus Tahu Komen dong Biar saya bisa Masukin di Namanya di bawah Kalau boleh Nah Bagus banget ini Dan dapat kepala 2 Ini kepalanya Biasanya saya masukkan kotak lagi Oke ini Detilnya bagus Sabuknya Catnya juga Sodo banget Oke overall Dan lagi-lagi saya dapat Defect item Barang cacat Di lututnya Ada luka Dia mungkin Nih kelihatan nggak Dia mungkin habis lari-lari Terus jatuh Luka It's okay But anyway Saya tetap Saya tetap puas Oke Nader Agito Kamu di depan dulu ya Nah Nader Agito custom di belakang Dan yang terakhir Ini Yang lagi naik down Ini Harganya mahal banget sekarang Kamen Rider Kaisa Kaisa ini Mahal Karena emang Dia cakep banget Ini ada aksesorisnya Saya buka aksesorisnya dulu Cekali ya Saya nggak tahu Saya perasaan Beli Beli aksesoris Tapi dikasih aksesoris Penjualnya baik banget Ini Aksesorisnya apakah? Oh pedangnya sih Kaisa Ya cuma pedang doang Pedang sama handphonenya sih Ada pedang sama handphone Tapi saya nggak Sebenarnya suka Pake aksesoris-aksesoris Gini Jadi Daripada pembahasir Sayang Kita simpan aja Kita balik inbox nanti Aksesorisnya Jadi kita akan Mendapatkan Dua Ada handphonenya Kalau kita beli aksesoris tambahan Bisa pedangnya Ini udah panjang Ini dia Sudah pedangnya sendiri sih Tapi karena saya nggak suka Pake aksesoris Jadi kita akan buka Yang standar aja sekarang Apakah aneh ya Kalau orang beli sudo Terus nggak Disukai Nggak suka pake aksesoris Cuma dipajang Kameranya doang Gila Kaisa-nya cakep banget Kaisa sama si Ini tuh VICE tuh VICE-nya tapi saya nggak Pasangin info-nya Karena Aksesoris Saya nggak Ini harusnya Sabutnya Kaisa Bisa dipasang juga Di sini Jadi kalau kita lepas Sabutnya 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 kita bisa pasang Di sini Nah Kaisa itu Saya akan kasih tangan Yang menggegam aja deh Biar nggak Biar nggak Ribet waktu dipajang Gila Sekarang saya ngerti Kenapa kok Kaisa ini Harganya mahal banget ya Dia naik dalam Karena emang Bagus banget kualitasnya Catnya itu loh Oh damn Men Kena sensor Youtube Oke Kaisa Catnya Kuningnya Kas Kaisa Dan Wow Ada kakinya Sama kayak VICE Terus Emang cakep banget Ini Totally worth it Ini waktu Saya beli Kaisa sih Masih murah harganya ya Masih murah harganya ya Masih sekitar 120an lah Sekarang sih Kaisa ini lagi Lagi tinggi banget harganya Terakhir liat Masih ada yang jual 200 ribuan Oke Koleksi Koleksi kamenetir saya Pertama lagi Ini Buat teman-teman yang liat video ini Saya masih baru di dunia Sodo Saya gak ngerti apa-apa Tentang Sodo Sodo So Strip Dan segala macem Variasinya ada apa aja Saya gak tau Buat teman-teman yang sudah ahli Minta tolong Comment di bawah Ajarin saya Tentang Sodo Yang udah keluar Lini apa aja Jadi saya bisa tau Checklist siapa Yang bisa Yang harus saya penuhi nanti Di Di Lemari koleksi Gitu lah Tanginya Fais Lepas Oke Dan ini semua Bermula dari Rancunya Adi Markus Yang ngasih Puluhan Sodo Di awal Oke Secara keseluruhan Selalu puas Totalnya Di koleksi Sodo ini Saya Puan Dara Eme Channel Sampai ketemu di video saya yang lain Untuk membahas review mainan yang lain Thank you